Intro Aku baru beli aset baru Keren juga Berapa harga ya? Ini lah setengah ikat lah Aku nggak bisa itu bagi-bagi Airpon apa? Airpon TWS Sakit dengar gue begitu Enaknya ini, maksudnya itu santa-santa gitu Dengarin kajian gitu kan Berapa jam tadi? Eh, Dubai ini kocak juga orang ya? Kenapa? Dikasih cobaan dicobain Maksudnya? Yang dikasih banjir kemarin tuh Oh iya Yang kemarin tuh Ya banjir memang banyak sekarang Di Dubai banjir semalam Terus ini di Apa nama, di Padang Oh ada juga? Banjir juga Baru tau Terus kecelakaan Kalau kecelakaan Ya, iya kok Iya, tapi ini kan banyak kali ini Akhir-akhir ini Itu disebabkan oleh maksiat itu Eh, kecelakaan kan biasa Apa-apa Itu kan mungkin karena sampah dari gunung sana Mungkin nggak buang sampah Ya itu Bisa jadi Enggak, maksudnya kalau dari Dari apa namanya Dari segi lini kehidupan kita sebagai Hamba Allah ini Tidaklah maksiat itu Menyebabkan datangnya balak gitu Datangnya bencana gitu Ya, cuman jangan Sikit-sikit bawa agama Sikit-sikit bawa agama Kau tuh Islam Ini kan musibah Enggak gitu juga Enggak, selain ini musibah Musibah itu mungkin ada faktor-faktor lainnya Iya, betul Betul Mungkin di apa Mungkin bang Jerim misalnya Di gunung sana mungkin Entah lagi Apa Entah lagi orang cangkol Entah apa mungkin Nah, itulah dia Maksudnya sengaja Karena kena hujan Itu ya intinya Orang cangkol lah itu makanya kayak gitu Zohar Al-Fasa Maksudnya Maksudnya Dari segi faktor dunia Faktor Faktor Alam Entah hujan Entah apa Misalnya Api Entah apa Gesekan Maksudnya Maksudnya Memang Kita gak pungkiri Ya, istilahnya Kalau Banjar itu kan curah hujan Itu kita gak pungkiri Bapak di Kalau Dari sains Iya Kalau Gempa itu kan Ini Gesekan lempeng bumi Gesekan Gesekan tektonik Nah, gitu Berarti itu semua Memang berlatuskan Memang ada Tetapi Kalau dari segi kita ini Sebagai makhluk Allah Ciptaan Allah Dalam Firman Allah itu Dalam hadis Al-Sul itu Apa namanya Bencana-bencana yang datang Beruntun itu Dikarenakan oleh Maksud-maksud kita Ada hubungannya Maksudnya itu Kalau berkaitan dengan ibadah Itu tadi Boleh lah Maksudnya kayak Berzina Ada hukumannya Ya itu Atau mencuri Karena sebab Dosa-dosa itulah Allah turunkan pengingat Sebentuk bencana itu Ini kan Masalah Ya kan Ya kayak gitu ya Bisa jadi Yang buat dosa gak ingat ya kan Ya itu Karena Ini kan Setelah yang kena semua Yang kena semua nih Yang Yang buat dosa itu Malah gak sadar malahan Ya itu dia Sebagai bentuk Allah itu Harus Allah itu memperingati kita Bahwasanya Sebab terjadinya Bencana ini Apa namanya Kemalangan ini Bisa jadi Dikarenakan oleh Keburukan kita Ataupun keburukan orang lain Yang mungkin Kita tidak Menegakkan nasihat Sama dia gitu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan pengingat Peringatan kepada kita Ui Bahwasanya kebaikan Tidak lagi ditegakkan Malah keburukan Yang merajalela Bisa jadi Ya no Zaman sekarang Paya Kalau kita nasihat-nasihatnya Itu Dibilang suci Enggak memang kayak gitu Makanya konsekuensi kita Dalam agama ini Watawasubil hak Watawasubil sabar Is Amar Al amru bil ma'ruf Mahyu misalnya banjir kan besar gitu bisa jadi karena banyaknya maksiat-maksiat mungkin disana walaupun negara Arab misalnya kan Iya terlepas ya nggak terlepas kita nggak menghukumi mayoritas yang enggak tapi bisa jadi maksiat disebabkan maksiat itu disebabkan oleh kemungkaran yang terjadi al-turunkan apa namanya bencana ya mesin dengan setidaknya jangan dikaitkan semua-semua kemisalah agama Bang Padil kita ini memang hidup dengan soal mendekat karena ini mungkar itu betulnya setuju itu ya untuk mendekatkan cuman ini apa kaitan dengan kecelakaan sama agama itu bisa jadi super ngantuk dari situ Allah negur kita loh ini kan kuburkan-kuburkan masa orang bayi misalnya kena banjir ya masa agar itu ayah mati kita nih lebih berbicara orang Dubai kesecobaan bukan jadi peringatan ya mencet ski dia nah setidaknya tuh maksudnya anak setuju dengan kita dalam menyesehati iya dalam menegakkan kebenaran nah Nafi mungkar disitu karena setuju itu anak nggak pungkuri satu-satu setuju cuman apa kaitan dengan banjir tadi misalnya apakah dengan kecelakaan kaitan dengan agama apa entah mungkin dia ngantuk kaitan dengan agama Bang Padil misalnya kebakaran nih teh itu kompor gasnya nggak berisi lagi minta apa Rasulullah itu bersabda itu ada korek api rokok misalnya itu penyebabkan itu anak-anak kualitasnya itu ini terima dah makanya aku bilang memang paling makin kita kan berdiskusi istilahnya iya betul berdiskusi tapi ya sih ada masakannya juga ilmiah kita aku bilang kata istilah aku bilang kata istilah aku tidak percaya Tuhan aduh aduh saya hake buruk kucok kalau 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 aku sendiri sopir iya anak-anak mungkin aku juga loh agin ya sopir bos ngantuk kayak kecelakaan apa kebakaran misalnya jadi itu mungkin punting rokok bawa sembarangan masa kebakaran mungkin aku nggak solat itu dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegur kita gitu dengan itu dia sadar oh mungkin karena maksimal ini cobalah misalnya ini antum orang soleh itu arish orang soleh ini rumah kebakaran rumah hantum saya kebakaran hmm masa ini orang baik ini apa kesalahan dia jadi itu yang rumah kebakaran ini mungkin lah gitu iya siapa tahu mungkin di antum tahu gak anu kami kan melihat azuhilnya aja azuhil usul uzun antum kan antum gak tahu usul uzun apa namanya kita gak boleh usul uzun iya gak boleh tapi antum gak tahu kan apa yang anak kerjakan itu bisa antum ya udah bisa jadi karena apa yang tidak antum melihat dan tidak antum dengar dari anak yang itu hanya Allah yang tahu itulah Allah menegur anak entah nanti anak seuzun nama orang entah anak nanti bermaksiat itu juga perasaan antum ini keperasaan kami kan beda ya itu karena kita tidak bisa menilai dari mata dan telinga makanya kita gunakan sikap bahwasanya tidaklah maksiat bisa menyebabkan bencana dan banyak maksudnya ini ini entah betul tentangnya ini jadi masa ada orang soleh rumahnya dia kena musibalah ya gak mungkin rumahnya kebakarajan enggak musibalah entah apa masa kita harus berpikir bisa ngapain bisa ngapain enggak maksudnya iya bisa jadi bisa jadi itu mungkin mungkin dari bukan orang solehnya entah dari keluarganya entah dari istrinya entah dari anaknya masak ya masa kita harus kayak gitu dulu misalnya ini habis ngapain dia tapi tapi mayoritas kan memang gitu ah itu kan karena itu memang itu pasti ah kita jangan susun dulu kita gak boleh ah dalam agap itu kita jangan susun iya gak boleh iya gak boleh iya gak boleh iya gak boleh tapi anak-anak anak gak pungkir juga apa yang bilang entah karena putih rokok ya udah itu entah karena sukir ngantuk kecelakaan setiap musibah itu pasti ada penyebabnya penyebabnya mungkin hanya hal-hal yang kecil tak mungkin kalau kecelakaan itu jadi ada faktornya alami yang tersebar dari alam tapi apa yang menyebabkan itu terjadi bisa jadi karena maksiat anak pun gak 100% bilang oh ini karena maksiat dia iya enggak enggak anak bilang bisa jadi apa bencana itu terjadi karena banyaknya keburukan dan maksiat yang telah dilakukan oleh hamba Allah iya maksiat jangan 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 cuma tidak exciting sulp misalnya jalan itu tidak tule sad kan nggak boleh kaitkan hidup ini dengan agama kalau bisa kalau misalnya kalau apa-apa maksudnya jangan-jangan kita apa namanya mengaitkan sesuatu yang bukan kaitannya dengan agama ke dalam agama gitu kan iya-ya anapun sepakat misalnya dalam perkara-perkara duniawi misalnya yang itu mubah hukumnya yang tidak maksudnya harus halal dan haramnya maksudnya jangan sikit-sikit haram sikit-sikit aneh itu kan larangan itu ada sepakat selama itu memang ditempatkan pada proporsional gitu keadilan enggak kita menjurmuskan pada keburukan dan kebaikan yang sepakat cuman yang ada bilang tadi bikin kemungkinan besar bencana itu datang karena maksiat-maksiat yang kita lakukan rasulullah itu bilang dalam hadisnya wama nazal albala tip illa bisabab maksiat wama rafa albala illa bitaubah artinya tidaklah Allah turunkan bala bencana itu disebabkan oleh apa oleh maksiat dosa kemungkaran dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala angkat bala itu bencana itu karena apa karena taubat Hai itu hadis Rasulullah yang bilang Rasul yang bilang bapak diri bukan anak yaudah itulah ia menyebabkan anak mengatakan tadi kalau bisa-bisa jadi kecelakaan bencana dan sebagainya kalau rasul nggak bisa kita bantah yaitu dia itu adalah hak itu itu betul yang orang-orang bilang tadi dari awal apa tadi nasa dengan mungkin apa apa yang saya akan menduduk seakan-akan semua itu harus agama iya ada penyebab yang ada disitu di berarti jangan salah kaprah sikit-sikit nanti jadi sepakat sekarang musibah itu bisa jadi karena maksiat-maksiat kita akan mungkin ada penyebabnya juga ya penyebab alaminya mungkin ada ya tetapi sebab itu terjadi karena kalau Allah karena Allah Allah ingin menekur saya banjir 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 alaminya hujan itu karena Allah turunkan hujan itu karena yang siapa nurun hujan Allah Allah ingin menegur hamba-hambanya sholatlah kalian aku udah tegur dengan banjir ini loh kan Allah hujan tuh kan rahmat juga makanya itu doa makanya itu doa hujan itu apa jangan itu jangan itu mempersangka jadi balak yang jangan itu bersangka ketika hujan turun tuh hanya ada musibah nih ya Allah siapu antum menjadi gitu sebab banjir tadi loh kan jelas kan duduk kita tadi sebab banjir tuh apa gitu loh sebab banjir apa ya hujan ya hujan air kan air apa hujan rahmat Allah kan tapi karena rahmat itu jadi banjir gimana apa itu rahmat makanya itu doanya sohiban api bukan sohiban cuman aja jadi ingat jadi musibah itu bisa jadi karena maksiat itu langsor menyebabnya apa hujan tadi misalnya hujan hujan itu Allah turunkan sebagai awalnya rahmat ini tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam mungkin terus-menerus bukan lagi menjadi rahmat tetapi menjadi balak menimbulkan banjir tujuan Allah menurunkan itu untuk apa untuk memperingati hambanya untuk memperingati kita Woi kali ini udah keterlampauan batas tobat kalian Hany ku turunkan banjir sebagai bentuk peringatan itu gitu ini selusinya apalah ya itu tinggalkan maksiat obat Hai kok tanya selesai ketika orang mempunyai siat di kampung dita misalnya nih balak turun misalnya jadi nah solusinya apa disitu ya saya tinggal mempunyai aman maruf nahi mungkah ya nggak mempunyai ya kalau nggak mampun berarti udah tegak hujah yang daripada kampung kita terus-terus musibah gimana atur logika disitu masuk 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 apakah yang bermaksud itu kita campakkan untuk cemana ya udah kalau itu mempunyai kemampuan untuk misalnya entah mengusir dia menjauhkan dia dari kampung antum ya falitafadol silahkan tapi kalau antum memang nggak mampu untuk melakukannya ya udah antum tegakkan amar maruf tegakkan nahi mungkarr maksudnya gini kita udah tegakkan amar maruf nahi mungkarr kita tegakkan cuman membel ya misalnya gini lah kalau di zaman sekarang tuh shalat 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 ya aku baru kerja aku mandi ya shalat aku baru ini aku termasuk melakuk itu dan dia itu sebenarnya nggak ngerjakan ya itu kan berarti dosa 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 dia maksyat kan ada maksyat apakah karena dia kayak gitu yang udah kita nasihat tidak kita apa gitu-gitu inlah karena perkara dia nggak shalat dan merupakan itu dosa besar dan otomatis itu maksyat apakah kalau turun barak kita harus ngapai ke orang itu gitu iya kan kita nggak boleh mempunyai itu gara-gara dia tapi kita cuman introteksi diri bisa jadi ini karena maksyat entah maksyat siapa yang terpenting yang kita sudah menegakkan kewajiban kita menasehati dia negakan apa-apa mulai mungkarr satu keluarga kerja di bank kerja di bank hidupnya nggak makmur ya pasti ada cobaan ya ya salah satunya di bank nih kan kita tahu satu misalnya suaminya ah istrinya di rumah suaminya kejar di bank terus apa langkah istrinya pakai diceraikannya biar nggak ada bala turun ke rumah namanya tuh atau musibah terus atau cemana ya udah kalau dia memang apatau itu uang haram ya tinggalkannya harus ada sekali ceria tinggal keluar dari bank dah siap kalau misalnya suaminya memang bebal mau dinasehati enggak berkali mungkin si istri ini udah udah menasehati ya udah memberikan udah memberitahu bahwa kerja di bank tuh ini gini-gini itu nggak boleh haram sebagainya cuman tahu lah kalau nggak ini gimana makanan kita nafkah kita gitu-gitu lah ada gimana daripada kita kena balik terus misalnya hidupnya selalu bertengkar misalnya banyak masalahnya dalam rumah tangga gitu ya udah berarti kita udah sadar apa penyebab dari kesengsaraan ini masalah dan keluarganya apa akar masalahnya kita tahu kita masih bergantung pada uang haram pekerjaan solusinya apa itu yang paham gitu kalau istrinya nggak paham ya udah kalau suaminya nasih hati istrinya istrinya menasih-menasihnya udah makronimu kerunda selesinya Pak kalau misalnya memang dia tetap kekeh ingin bertahan ceraikan bertahan bertahan dengan pekerjaannya suami nggak mau aku aku tetap kerja di sini ini gajinya besar ini sebagai kalau istrinya tetap sadar bahwasannya dia udah tahu bahwa itu harap ya apalagi mau dipertahankan yang selesai jadi ceraikan kalau orang tua yang setuju orang tua mana orang tua si perempuan iya itulah dia konsekuensi dari kita untuk iya dia udah ngomong orang tuanya cuman orang tuanya tapi ceraikan itu ini juga apa namanya perbuatan keji apa buatan keji perbuatan dilarang apakah berani bertahan pada dosa besar akhir fillah atau anak dulu apakah berani melawan tuantum lantau atali makhlukin illa fi maksyatillah iya mesin ketika orang tuantum enggak setuju untuk bisa semangat ada ketaatan kepada manusia kecuali ketika dia bermaksiat kepada Allah riba itu bisa besar akhir-akhir ya kenapa kenapa dia enggak cari ini alternatif lain ya istilah nggak usah di ini uang riba yang dari suaminya tuh diisi ini dipinggirkan Iya kalau memang dia sanggup felita dari foto tapi nafkah dari mana jadi lagi ngajar dia eh silahkan tapi mustahil maksudnya berat bukan mustahil sih berat-berat apakah mungkin dalam rumah tangga itu harus bisa uang gitu apa tanggapan suaminya Hai ingat nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu perkara kita bermaksiat kepada Allah kalau diperintahkannya kepada kita kepada masalah tinggalkan siapapun bahkan pemerintah pemimpin sekalipun kalau memberitahkan kepada maksiat kepada Allah tinggalkan ketaatan padanya eh oleh suami banyak laki-laki lain Cuk istri pun kalau misalnya istrinya itu bermaksiat buka aura tinggalkan Hai ini jangan mental-mental kentang kalian ah bukan setelah itunya kita masalah solusinya itu selesnya gitu berarti sehat nasihati kalau memang sudah tidak mampu lagi nasihati masih bebal dia tetap pada jalan haram itu ya udah tinggalkan orang tuanya melarang bilang aku menikah untuk kebahagiaanku dunia dan akhirat bukan karena aku mengharapkan harta bendanya habis itu tetap dalam juga gimana tuh ya udah tinggalkan orang tuanya tinggalkan juga Oh enggak ada kuih lagi anaknya Tante terlalu jauh nggak mungkin seorang apa namanya kita bicara tinggalkan 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 anaknya bapak nih anaknya bawa dia ya dia mau ngapain dari mana dia nafkah itulah jangan berputus asa dari rahmat Allah ya udah kalau kayak gitu kalau memang terima nasihat Anani udah paham kalian kalau misalnya kalau misalnya kalau gini kalau dibilang dan berputus asa dari rahmat Allah yang enggak perlu nikah bercerai ya udah bisa uangkan aja uangnya dipisahkan aja udah bisa kalau sanggup ya udah jangan berputus asa darah menolong itu yang gitu mau apa-apa lagi tapi jangan pernah anggap bahwasannya nanti takut ditinggalkan orang tuanya enggak ada siapapun siapapun untuk bahkan orang tua sekalipun kalau perkara maksiat kepada Allah enggak ada kataan kepada mereka dan ini apa Hai kisah sahabat yang mana orang tuanya itu ibunya sendiri bahkan ibunya yang pada saat itu kafir di dalam keadaan kufur Taukan kisahnya bahkan dia berpuasa nih nahan makan dan minum ibunya hampir mati nih kata anaknya papa dia wahai ibuku bahkan engkau jika engkau memiliki sepuluh nyawa pun mati hidup mati hibuk tetap aku akan beriman kepada Muhammad bayangkan emaknya sendiri surga tidur Bapak Dil Pak kaki kelapa lagi siapa maklah maklah tapi sahabat ini apa yang dia lakukan kalau suara keyakinan bedalah tapi ket ya keyakin ini pun keyakinan Bapak Dil halal dan haram Hai seseorang yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan itu kafir mati orang yang berani menghalalkan apa yang menghalalkan kafir apa apa ini jadi terus nih aku keras aku soalnya kek apakali gitu nah ini kita diskusi ya diskusi anda paham juga kita buat ilmiah yang memang bawa anak-anak kayak gini ya udah ada nggak ngegas juga enggak cuma mancing maksiatnya masalahnya maksiat itu sebab dari maksiat itu bisa jadi sebab dari bencana ya ada maksiatnya udah paham semua ini ada cuma ngerti saya di apakah alam bacot masih itu merojak gitu aku juga suka jadi korek juga memanasi-manasi aja biar antum lebih keluar lagi ilmu-ilmu nya nanti para pendengar kita mungkin lebih keluar dari ini dalam lalu menerpa bahwa hal kalau nyari ceritanya yang lain Odok Dekati